Saudara bagaimana cara Pemprov Bali menertibkan turis-turis nakal di Pulau Dewata? Kita bahas bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau biasa di Sapa Cok Aceh. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam. Pak bagaimana Pemprov Bali menindak warga negara asing yang melanggar aturan? Sejauh mana aturan ini ditegakkan? Ya terhadap langgaran aturan saya kira kesepakat sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi di manapun itu melanggar peraturan harus ditindak termasuk di Bali. Tentu yang kita akan perhatikan adalah tingkat pelanggarannya yang kemudian yang juga kita lihat adalah sepup pelanggarannya. Dia masuk peranahnya kemana? Apakah tentang perizinan? Tentu ini yang dikaitannya dengan imigrasi. Kalau kaitannya dengan masalah berlalu lintas. Tentu ini kaitannya dengan polisi atau polda atau polres dalam hal itu. Inilah kita akan lakukan, kita akan tertibkan yang betul. Kita sekarang tidak lagi memberikan toleransi. Kita akan melihat tegas bagi pelanggar-pelanggar khususnya warga negara asing yang berapa hari terakhir ini, berapa bulan terakhir ini sangat meresahkan sekali di Bali. Oke. Pak Wagub, kalau kita tahu kan di Bali itu rental motor itu jadi salah satu hal yang memudahkan bagi para turis. Juga ini kemudian jadi tumpuan mereka para pelaku UKM gitu di sana. Dan jadi pertanyaan, kenapa kemudian larangan untuk tidak boleh menyewa kendaraan bermotor khususnya roda dua? Pak Wagub. Saya kira yang perlu kita cermati adalah dari segi penertiban. Tentang penyewaan motor, saya kira bukan persoalan baru, dari dulu pun. Terutama ketika fasilitas umum kita itu belum mencukupi motor dan menjadi penghubung yang sangat efektif dari satu destinasi dari satu objek ke objek lainnya. Yang perlu ditertibkan adalah yang pertama dari sisi penyewanya. Nah sekarang penyewanya sekarang kita susah kontrol. Kadang-kadang perorangan yang punya motor satu, ketika motornya digunakan disewakan begitu saja. Dari segi penyewa, saya kira ini pun kita tertibkan. Apakah ada harus ada izin, apakah harus berada perbedaan hukum, operasi, dan lain sebagainya. Nah kemudian tentu juga terhadap motor yang akan disewakan, kita juga lihat kelengkapan-kelengkapannya. Apakah kelengkapan sepion, rating, lampu, dan lain sebagainya juga sudah menulis syarat. Termasuk juga tahun keluaran kendaraannya juga perlu kita perhatikan. Nah terhadap sisi penyewanya, ini juga kita perlu perhatikan. Apakah mereka sudah punya surat izin mengemudi, karena ini menjadi hal yang penting sekali. Kalau menyewa di tempat sembarangan, seringkali tidak pernah ditanyakan. SIM harus mengemudi ini, sehingga mereka terluasa dan menjadi persoalan-persoalan ketika mereka ditangkap oleh polisi. Menjadi hal yang baru lagi berkembang akhirnya seperti itu. Yang kedua tentu juga kultur mereka, ini juga perlu kita perhatikan. Mereka kan berkendaraannya beberapa negara di jalur kanan. Nah ini juga perlu pelatihan, tidak bisa mereka langsung mengambil motor, langsung mereka langsung tancap gas di jalan. Yang kaitannya dengan siwa-siwa motor itu. Baik. Pak Wagup, ini Bali kan selama ini dikenal sebagai surganya buat para wisatawan. Apakah kemudian ini jadi alasan turis bisa katakanlah seenaknya melanggar aturan, yang kebetulan di negara mereka itu ketat, tidak boleh dilakukan, tapi kebebasan ini lebih fleksibel dilakukan di Bali? Ya tekanan yang luar biasa di negaranya, disiplin yang sangat luar biasa. Tentu ketika mereka datang ke Bali, euforia yang berlebihan akhirnya melakukan perjalanan dengan motor, khususnya sebebas-bebasnya mereka tanpa helm, kadang-kadang pakaiannya pun tidak senonok, kadang-kadang juga naik motornya bertiga, dan lain sebagainya. Setelah itu bentuk euforianya dia. Yang kedua tentu juga dalam tanda kutip saya melihat ada perasaan, ada perasaan mereka, mereka lebih maju, mereka lebih modern, sehingga bagaimana mereka mencerminkan atau menwujudkan kemajuan-kemajuan tersebut dalam bentuk kebebasan-kebebasan tersebut. Nah ini juga hal yang perlu kita lihat, mereka menganggap dirinya luar biasa. Kita sering melahkan mereka yang memarahkan kita sebagai orang Bali, saya sering dimarahkan semua boleh. Jadi ini kadang-kadang kalau di terbalik, harusnya yang memarahkan mereka ke mereka yang merahkan saya. Hal-hal seperti ini perlu kita juga berdalam, sehingga menurut saya sangat sepakat sekali, kita harus tertipkan, kita tidak bisa biarkan hal yang berkelanjutan di Bali. Ya artinya kan sanksi dan aturannya juga harus ditegakkan, tak pandang bulu apakah kemudian itu wisatawan domestik, ataukah kemudian mereka wisatawan asing, begitu ya Pak Wagup. Tapi kemudian jadi pertanyaan gini, ketika kemudian sanksinya ditegakkan, aturannya diperketat, siap nggak Bali ketika ini kemudian mempengaruhi tingkat kedatangan turis asing ke Bali nanti? Secara jangka pendek ya, mungkin akan berkurang. Karena wisatawan yang berharap ke Bali mendapat kebebasan, akhirnya mereka tidak bisa lagi datang ke Bali, mereka tidak akan mendapat kenapa yang mereka impikan datang kebebasan tersebut, tentu nanti secara kuantitatif wisatawan ke Bali akan kurang. Ini dalam jangka pendek, tapi saya yakin dalam jangka panjang, Bali kan tidak menawarkan wisata bebas. Bali yang ditawarkan adalah alam yang indah, masyarakat yang ramah, unikan budayanya. Saya kira nanti bagi wisatawan yang ingin menikmati kebenaran alam Bali, ingin melihat keunikan budaya Bali, saya kira akan terus meningkat ketika mereka merasa nyaman, berdatang ke Bali, tidak diganggu lagi oleh wisatawan yang bebas-bebas tadi itu. Oke, ketika kemudian kedatangan turis asingnya berkurang, artinya kan perekonomian di Bali khususnya mereka, para pengusaha di sektor pariwisata yang sekarang baru mulai bangkit, ini akan kembali terganggu. Apa penjelasan Anda sebagai wakil gubernur ke mereka yang kemudian sekarang perekonomiannya sebetulnya sudah mulai pulih? Iya, sesungguhnya wisatawan yang bebas-bebas seperti ini, secara ekonomi tidak banyak memberikan kontribusi terhadap wisat Bali. Jadi saya kira teman-teman pelaku pariwisata, yang kebetulan saya juga Ketua PIRI Bali, saya kira sudah siap pada penjelasan ini. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Bali telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Terima kasih Pak atas waktunya.